Halo sahabat pemula gimana kabar kalian semoga sehat selalu dan tetap liar coy Oke di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara merawat burung tongcit atau kemade Jawa atau kalau orang Jawa Timur bilang itu cip keres ya entah itu apa sebutannya di tempat kalian pokoknya kemade yang kepalanya merah seperti ini ya di sini saya sudah siapkan burung dia masih trotol dan ini hasil tangkapan saya kemarin ya tepatnya itu kemarin ini sudah bisa makan pepaya ini nah ini sudah sudah bisa makan pepaya ya Nah jadi di sini saya akan berbagi tips atau rawatan burung kemadah yang katanya susah sekali untuk makan sehingga susah untuk dipelihara ya Oke tapi sebelum kita lanjut ke video saya ingatkan untuk kalian yang baru gabung ke channel ini silahkan dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe nya coy Oke kalau sudah kita lanjut ke videonya Oke sahabat pemula jadi di sini saya eh punya burung bahan ini masih terotol ya ini jantan tulen masih trotol jadi ini juga sudah makan buah ya jadi ini aman mau ditinggal tetap aman ya jadi untuk perawatan pertama gimana bak untuk perawatan pertama ini saya kasih contoh aja ya kalau kita dapat burung yang baru dari Ombyokan maupun dari hasil pikat kita ajarin dia untuk makan makanan yang telah kita sediakan ya Oke jadi disini saya menyediakan papaya ini papaya karena stok pisang saya habis jadi saya menggunakan papaya yang sudah saya sayat seperti ini ya saya sayat-sayat seperti ini nah agar apa agar dia empuk bisa di Hai makan ya ini jadi eh kita ambil burungnya dulu sehat ini masih kiras banget Coy kita ambil dulu ini sudah saya pasang ring juga kemarin baru dapat langsung saya pasang ring nah jadi untuk melatih makannya gimana Bang cara melatih makannya kita pegang burungnya seperti ini ya kita pegang yang bagian paha jangan yang di bagian kakinya yang ini nanti takutnya itu patah nah caranya kita kita swabin seperti ini nah jadi kita patuk-patukin kayak gini aja nanti dia akan makan nah jadi kita latih seperti ini aja agar dia tahu bahwa ini itu adalah makanan dia ya ini masih mudah banget ya ini tuh ada bintik trotolnya ini itu di kepala tuh ada bintik-bintiknya ini merah ini kita latih saja seperti ini biar di makan dia biar dia tahu kalau ini tuh makanan dia ya nah seperti ini nah kalau sudah dia tahu kalau ini makanan dia maka langkah selanjutnya eh untuk buahnya kita taruh di sangkarnya lalu habis itu kita juga latih dia makan di dalam sangkar agar dia juga tahu letak makanannya itu dimana gitu loh jadi ini kita masih pegang seperti ini nah ini kita latih seperti ini nah jadi intinya seperti itu ya kita latih makan di luar dulu kita swabin kayak gini habis itu kita swabin juga di dalam sangkar seperti ini ya agar dia tahu kalau ini adalah makanan dia ya nah itu udah makan nah kalau habis itu gimana bang habis itu kita lepaskan saja di dalam sangkar nah seperti ini dan jangan sekali kali kalian taruh di tempat lewat orang ya atau di teras atau di pokoknya jangan ditaruh di tempat yang lalu lalang orang nanti takutnya dia nggak mau makan akhirnya dia stres dan metong ya atau mati oke nah ini kita harus taruh itu di tempat yang sepi nah jadi kita taruhnya itu di tempat yang sepi ya yang nggak ada orang di sekelilingnya agar dia mau makan agar dia mau makan nanti dia insya Allah akan hidup akan normal ya dan ini buktinya bahwa perawatan saya itu memang sudah berhasil ya ini oh iya kemarin saya bikin tutorial untuk burung perenjak muda dan saya mau update juga ini burungnya nah burungnya disini nih ini yang kemarin burung muda kemarin tapi masih masih giras banget ini sudah mulai bunyi tapi bunyinya itu tipis banget dia masih riwik ya riwik ya riwiknya itu tipis banget eh kalau bunyi pun kadang cuma pagi sama sore doang tapi nggak apa-apa lah ya yang penting udah mulai bunyi dan ini eh update saya yang burung kemarin burung muda kemarin ini dia masih giras dia sudah lepas kerodong juga ini lepas kerodong juga dia sudah mulai berani bunyi kalau di tempat yang rada sepi nanti kita lihat hasilnya lagi ya kita update lagi oke sahabat pemula jadi kurang lebihnya seperti itu ya untuk rawatan burung kemadeh seperti ini dan rawatannya juga nggak harus ribet kita cukup kasih pakan dia entah itu buah papaya maupun pisang yang penting dia doyan ya yang penting dia doyan tidak ada kita eh doping-doping khusus untuk burung yang seperti ini kita cukup kasih dia makan yang kenyang nanti dia akan bunyi sendiri nah jadi seperti itu untuk rawatan burung kemadeh atau burung toncit atau orang Jawa Timur bilang cit keres ya karena dia suka makan buah keres atau buah ceri yang yang kecil gitu ya itu nah jadi seperti itu aja rawatan dari dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kekurangannya silahkan tinggalkan di kolom komentar ya oke jadi cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat untuk kita yang masih dalam proses belajar apabila ada kesalahan mohon diluruskan ya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam malam tanpa ampun salam liar salam kicau pemula oke Terima kasih.